Oke, selamat sore semuanya Nah, kita hari minggu nih Jam 5 Jalan sama mereka Nanti kita cari Bukaan ya Biasa hari minggu kita gak masak ya Jadi nanti kita makan di luar aja Nah, kita cerita ini ya Mobil lagi Karena ini channel-channel mobil Ada pertanyaan Mobil saya Suhunya 90 derajat Apakah itu bahaya? Ya, jawabannya yang pasti Normal ya Memang suhunya Mobil itu kan di Terutama Pesut itu 90 ya rata-rata Baik gini di mesin yang kita Ya, kok gak jelas ya Itu 90 juga ya 90 derajat Suhu mesinnya Memang sih gitu ya Suhu normalnya Mobil itu kan 90 derajat Jadi normal gitu Yang kan normal itu Di atas 90 Misalkan 95 100 Ya, itu kalau terus-terusan Ya, itu kalau terus-terusan Gak normal ya Gitu Kecuali kalau misalkan Tanjakan Biasa agak naik dikit Tapi nanti turun lagi Sebentar aja Itu mungkin masih Masih teroransi lah Ya, gak apa-apa Cuma kalau manteng gitu Di Nah, di 100 Atau di 95 Ya, kurang bagus gitu ya Bagusnya sih Nah, yang ini juga 90 terus ya Manteng 90 gitu Karena kalau nanjak banget Kayaknya sih pernah naik Tapi dikit banget Yaitu 92 lah Terus yang 407 juga sama ya 92 Paling 92 Derajat Yaitu 92 derajat Ya, suhunya Itu yang untuk mobil Nah, kalau misalkan Segitu harusnya sih Gak apa-apa ya Tapi coba pastiin juga Pake alat scanner Karena takutnya ngaco Kan bisa juga Untuk mastiinnya Gitu kan Kalau dicolokin scanner Nanti terbaca Suhu yang Realnya berapa Gitu ya Nah, itu pertanyaannya Seperti itu udah dijawab ya Terus ada lagi Katanya kalau misalkan Suhunya naik Apa yang harus dicek Apakah service radiator Ya, itu juga Salah satunya Service radiator itu Bagus juga untuk perawatan ya Untuk perawatan itu bagus Tapi gak ada salahnya ya Biar kita tenang juga Di service radiatornya Daripada ujuk-ujuk jebol Kan kita gak tau Atau mangpet gitu kan Nanti pas jalan jarak jauh Di tol Atau tanjakan Panas mesinnya Gitu ya Atau kita lagi jalan-jalan Ke puncak Tanjakan Jadi panas Ya, itu jadi Biasanya jalan yang kayak gini Mungkin gak panas Karena Suhu mesin itu gak kerja keras Gitu, jadi tidak menghasilkan Panas yang Berlebih Tapi kalau dia kerja keras Seperti di tol RPM tinggi terus Karena biasanya kejadian Seperti di tol Panas Itu salah satu dari Radiator yang kurang Maksimal Mendinginkan ya Atau jalanan yang nanjak kan Otomatis kalau jalanan nanjak itu Kecepatan mobilnya rendah RPM Mobilnya tinggi Jadi itu Menyebabkan mesinnya juga panas ya Karena mobil Radiatornya tidak bisa Mendinginkan maksimal Ya, suhunya naik Tapi biasanya kalau mobilnya berhenti Dia akan turun lagi Gitu ya Jadi Untuk perawatan Sangat bagus Untuk servis-radiator Apalagi kalau belum pernah Di servis Atau sudah lama Sudah bertahun-tahun gitu Gak apa-apa ya Atau sudah setahun Atau sudah dua tahun gitu Gak ada salahnya di servis Jadi nanti kalau keluar kota aman Gitu Masih berhubungan dengan Suhu mesin Ya Apakah Radiator itu Apa Air radiator Pagi pakai Coolant Nah itu Tergantung Tergantung Sendiri-sendiri ya Apa Kita tidak Menganjurkan Dan tidak Menyarankan Dan juga tidak Melarang gitu Silahkan-silahkan aja Soalnya ya Kadang-kadang Suka ada Risikonya juga Gitu ya Kalau radiatornya Mungkin sudah Gak kuat Dia bocor Gara-gara kasih Coolant Jadi kita Ya silahkan aja ya Tidak menyarankan Dan tidak Melarang Itu silahkan aja Untuk pakai Coolant atau Enggak Mungkin Lebih Kalau toh mau pakai Coolant Cari lah Coolant yang Bermerek Atau Yang gak terlalu Kental Yang Encer lah Terlalu kental Juga Kayaknya gak bagus Juga ya Yang encer Atau mungkin Pakai yang Diler-diler pakai Diler mobil pakai Atau Diler motor pakai Gitu ya Itu bisa dipakai Itu di aplikasi Berarti Buat bagus Itu untuk Untuk Coolant ya Nah ada pertanyaan lagi Ya khusus Ini mobilnya 206 Jadi Sudah ganti radiator Pennya normal Tapi mesinnya Masih Panas Gitu ya Sebenarnya sudah jawab Di Chat langsung Jadi Coba perhatiin Kalau 206 Itu Banyak masalah Di Water pump Water pump Itu rontok Si Baling-balingnya Itu ya Rontok Karena Terbuat dari Bahan Logam Aluminium Atau besi Bahan logam Dan dia Karatan Kalau karatan Dia Rontok Lama-lama Dan Jadi tidak punya Baling-baling Jadi radiatornya Tidak Atau airnya Tidak mengalir Ke radiator Untuk didinginkan Coba liatkan Water pump Jangan liatkan Luarnya Doang Bagus Tidak bocor Jangan Tapi dibuka Dilihat Kondisi Dari baling-balingnya Beda Seperti Tipe lain Mungkin Biasanya Masalahnya Dibocor Doang Tapi kalau 206 Itu juga Diperhatikan Si baling-balingnya Tolong Dicek Seperti itu Sampai BSD Sekarang jam 17.27 Mau cari Itu ya Hujan sih Dari tadi Tapi suhu Tetap 90 Mau cari Bukaan Ya Bukaan Udah Udah ya Bukan udah ya Tinggal cari makan Nanti Tapi kita Mau cari Masjid dulu Yang ada Masjid Dimana Biar nanti Sulat maghrib Dulu Karena kalau Langsung Itu penuh Nggak mau Nungguin Makanan Nungguin Makanan Itu Mau buka Itu Males Nanti aja Orang-orang Udah selesai Kita baru Cari makan Sekarang Kita udah Ada bekal Ternyata Tinggal cari Musolat Ya Buat sholat maghrib Akhirnya Kita Buka Disini aja Di Kiwik Cari tempat Disitu Buat Buka Banyak orang Buka 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 Biar Musolah Dekat Disini Enak Musolah Kita Cari tempat Yang Enak Untuk Buka Unusulah Anak Manak Terima Anak Manak Abis hujan ya, jadi basah tempatnya Orang-orang pada nungguin makannya disitu Di Teko, di CFC, di yang lainnya Nungguin makan Ikan kehujanan ya, kedinginan Masih cari tempat buat duduk-duduk Nah disini banyak tempatnya Alhamdulillah sudah buka ya, di taman bareng sama Mereka Mereka dan mereka semua pada buka disini Banyak ada tempat lain juga Nah disini sholat, terus habis sholat, cari tempat makan Terus, kayak kita jalan lagi ya, udah buka, udah sholat Kita mau cari tempat makan Pakai yang ini ya, mobil suri Kita keseringan kalau di Jakarta pakai mobil ini ya Tapi kalau keluar kota pakai mobil yang 407, cuma rencana tahun ini Lembaran pakai mobil ini Makanya lagi dipersiapkan ya Seperti ganti ban, karena sudah ada luarsa Dan lagi check and recheck lah Mudah-mudahan tidak apa-apa, nanti kita pakai yang ini rencananya Karena ini lebih tinggi, karena kita nanti mau Ketempat-tempat yang ini ya, kayak ke gunung Ini masih lurus deh Ke gunung, terus ke pantai kayaknya ya Jadi ini lebih tenang aja lah Karena posisi mesinnya tuh Agak ke atas sedikit ya Dibanding 407 kan Posisi mesinnya tuh sejajar sama crossmember Kalau ini di atasnya crossmember sedikit Jadi kita lebih pede aja ya Bawahnya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan mesinnya Rencananya kita mau pakai yang ini nanti lebaran ya Jadi ini lagi dipersiapkan ya Lagi dipersiapkan Mungkin nanti ganti oli dan sebagainya lah Lagi ngecek and recheck ya Termasuk nanti ngecek oli Transmisinya ya Transmisimaticnya Nanti kita cek juga Di top up aja kayaknya Si oli nya belum lama kita ganti Jadi di top up aja ya Oke kita makan disini nih Saung rempah Gimana? Gimana? Gimana deh Gimana deh Satu Oke sudah datang makanannya ya Ya mesin Sukaan si Ki Kiw nih Kerang asam padang dan pikan baka Kerang asam padang Coba ya Wah Mantap banget Enak ya Mantap Kita coba Kerang asam padang Kesan hijau Kita coba Kuahnya dulu Terima kasih sudah nonton Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih sudah nonton